Halo selonjoran klub, selamat datang kembali. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Mafia The Game of Survival yang rilis di tahun 2016. Gimana harus ceritanya kita langsung aja esok. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Di kota Moskow pada tahun 2072, telah diselenggarakan suatu acara permainan yang diberi nama Mafia. Dalam waktu singkat, acara itu menjadi sangat populer dan telah menarik perhatian seluruh dunia. Tetapi tidak ada yang tahu siapa pencipta sebenarnya. Permainan selalu dimulai dengan 11 orang, di mana 9 adalah warga sipil dan 2 lagi milik Mafia. Kali ini, 11 peserta yang mengikuti acara itu adalah Peraturan dari permainan ini adalah Warga sipil harus mencari tahu siapakah anggota Mafia di antara mereka Sedangkan anggota Mafia harus berpura-pura menjadi warga sipil. Sepanjang permainan, mereka harus melakukan voting untuk mengeliminasi seseorang yang dicurigai sebagai anggota Mafia. Dan siapapun yang terpilih akan mati dengan cara-cara mengerikan, entah itu warga sipil ataupun anggota Mafia. Selain itu, selama kedua anggota Mafia belum diketahui siapakah orangnya, Maka setiap malam Mafia akan memilih satu orang untuk dieliminasi, Dan orang yang terpilih akan tereliminasi secara otomatis tanpa harus melakukan voting. Jadi, ini adalah pertandingan antara dua pihak yaitu warga sipil melawan pihak Mafia, Dan sisi mana yang menang akan diberi hadiah uang sebesar 1 miliar rubel. Setelah memberitahukan aturan permainan, pencipta memperkenalkan para peserta yang dimulai dari Luka. Diketahui bahwa Luka adalah seorang pebisnis yang kaya raya. Dia sangat menyukai tantangan yang mempertaruhkan segalanya termasuk hidupnya sendiri, Karena dia bosan dengan rutinitas hidup. Luka mempunyai beberapa cucu, Namun semua cucunya hanya menunggu kematian Luka agar mereka mendapatkan harta warisan. Pemain berikutnya adalah Ellie. Pria ini adalah seorang insinyur yang didiagnosis menerita kanker tiroid, Dan masa hidupnya hanya tersisa 3 bulan saja. Dia mengikuti acara ini hanya demi mendapatkan uang untuk keluarganya sebelum dia meninggal. Tetapi sebenarnya sang istri hanya ingin Ellie tetap bersamanya di sisa waktu hidup Ellie, Daripada Ellie harus mati di permainan Mafia. Berlanjut ke peserta ketiga dan keempat yaitu Bacar dan Ivan. Mereka berdua adalah tahanan penjara, Yang mengikuti acara ini bukan demi uang, Melainkan hanya menginginkan kebebasan. Kemudian, peserta yang lain juga memperkenalkan diri, Namun awalnya mereka semua mengaku hanyalah warga sipil biasa yang tidak bersalah. Ketika semua peserta selesai berbicara, Penyiar segera memulai hitungan mundur, Dan sekaranglah saatnya para peserta harus memilih seseorang yang dianggap sebagai Mafia. Tetapi disini mereka masih bingung harus menunjuk siapa, Karena permainan baru saja dimulai dan belum ada seorang pun yang terlihat mencurigakan. Karena waktu terus berjalan, Tiba-tiba Mary memutuskan untuk mengikuti kata hatinya dan menuduh Kiran adalah Mafia. Keputusan Mary pun seketika disetujui oleh Peter, Dan dia meminta agar peserta lain juga mendukung keputusan Mary. Tetapi, hal itu justru membuat Bacar curiga bahwa sepertinya Peter dan Mary telah bersekongkol. Ternyata saat berada di penjara, Bacar pernah melihat Mary dan Peter di acara televisi. Dari sinilah diketahui bahwa sebenarnya Mary adalah penari terkenal, Tetapi karirnya hancur setelah mengalami kecelakaan yang membuatnya tidak bisa menari lagi Karena cedera parah pada kakinya. Hal itu membuat hidup Mary menjadi hancur dan dia tidak mempunyai uang untuk menyembuhkan kakinya. Oleh karena itu, Mary mengikuti acara Mafia ini dengan harapan menang agar dia bisa menyembuhkan kakinya dan kembali menjadi penari. Sedangkan Peter juga ikut terkenal, Karena saat itu dia terus mengikuti karir Mary hingga dia dianggap sebagai penggemar nomor satu, Sampai pada akhirnya mereka berdua saling mengenal. Dan setelah Mary kecelakaan, Peter menjual apartemennya untuk biaya penyembuhan kaki Mary tetapi tidak cukup. Oleh karena itulah Peter juga mengikuti acara Mafia ini. Menyadari bahwa penyamaran mereka terbongkar, Peter mengakui bahwa dia dan Mary memang saling kenal, Tetapi dia meyakinkan para pemain bahwa dia dan Mary bukanlah Mafia. Namun para peserta sudah terlanjur tidak percaya dan menganggap bahwa Mary adalah Mafia, Hingga pada akhirnya mereka mulai memilih Mary yang harus dieliminasi. Hal itu membuat Mary menangis dan menyalahkan Peter. Di sini Peter mencoba menyelamatkan Mary dengan mengatakan bahwa dialah yang sebenarnya Mafia, Tetapi para peserta tidak menghiraukan Peter dan tetap melanjutkan voting untuk Mary. Di situ Mary mendapatkan 6 suara yang artinya lebih dari 50%, Sehingga mau tidak mau dia pun harus tereliminasi. Setelah keputusan diambil dan mutlak tidak bisa diganggugat, Penyir meminta Mary untuk mengungkapkan identitas aslinya dengan cara mengangkat tangannya. Ternyata, para peserta salah menduga yang dimana sebenarnya Mary adalah warga sipil bukanlah Mafia. Tetapi keputusan sudah tidak bisa dibatalkan. Kemudian, tiba-tiba kursi Mary mulai bergerak ke atas Dan memasuki sesuatu berbentuk bola hitam besar yang menyala-nyala kemerahan. Saat berada di dalam bola itu, Mary seperti dibawa ke suatu tempat yang sedang hujan dengan dipenuhi petir yang terus menyambar. Petir pun terus mengejar Mary hingga membuat Mary sampai di suatu tebing. Di situ Mary memutuskan untuk melompat, Tetapi tetap saja petir berhasil menyambarnya sehingga dia pun harus mati. Dan tubuhnya yang berada di dalam bola hitam pun lenyap. Kejadian itu disiarkan secara langsung dan telah disaksikan oleh para penonton di seluruh dunia. Kembali ke sepuluh peserta yang tersisa. Kali ini permainan seolah-olah menunjukkan malam hari dan mereka harus menutup mata. Ya, maksudnya biar seolah-olah tidur gitu loh di dalam game. Di saat itulah secara rahasia, Mafia mulai memilih satu orang untuk dieliminasi. Saat mereka semua sudah diperbolehkan membuka mata, Barulah diketahui bahwa pilihan mafia adalah Bacar. Sehingga Bacar dieliminasi secara otomatis dan dia harus menjadi korban berikutnya. Di situ Bacar mencoba memberontak tetapi sia-sia. Dan pada akhirnya dia juga dimasukkan ke dalam bola hitam. Di sini Bacar dibawa ke dalam sebuah gedung dengan dikelilingi banyak orang yang bersorak dari balkon. Kemudian muncul dua pria yang mulai mendekat lalu menyerang Bacar menggunakan senjata hingga membuat Bacar terjatuh. Tetapi Bacar segera bangkit dan dari situlah pertarungan antara Bacar dan kedua pria itu dimulai. Pertarungan pun berlangsung sengit yang dimana Bacar terus berusaha untuk melawan dan sempat berhasil melukai kedua pria itu. Tetapi tak disangka mereka berdua mampu berregenerasi dengan cepat. Namun Bacar tidak menyerah begitu saja hingga akhirnya dia berhasil membunuh kedua pria itu. Untuk sesaat semua orang mengira jika Bacar telah menang. Namun tanpa diduga, saat berjalan mundur Bacar tersandung batu hingga terjatuh dan lehernya tertancap besi beton. Pada akhirnya Bacar pun juga mati. Setelah kematian Bacar, permainan mafia kembali dilanjutkan. Kini para peserta harus memilih seseorang lagi yang dianggap sebagai mafia. Penghitung waktu mulai menghitung mundur seperti sebelumnya dan di saat itulah Konstantin mengklaim bahwa dia tahu siapa mafia di antara mereka. Namun sebelum lanjut, kita diberitahukan tentang Konstantin yang dimana sejak kecil dia memiliki kemampuan peramal. Hingga saat dewasa, Konstantin menggunakan kemampuannya untuk bekerja sebagai konsultan di beberapa perusahaan besar yang sedang mengalami situasi krisis. Berlanjut ke permainan. Di sini Konstantin memberitahu orang-orang bahwa Peter adalah mafia yang sebenarnya dengan alasan jika sepertinya Peter lah yang memilih Bacar agar Bacar mati karena Peter ingin membalas kematian Mary. Setelah mendengar itu, para peserta mulai mempertimbangkan perkataan Konstantin. Lalu tidak disangka tiba-tiba Peter menyetujui tuduhan Konstantin atas dirinya tetapi dia juga menuduh Konstantin adalah mafia yang bersekongkol dengannya. Hal itu semakin membuat para peserta menjadi bingung hingga akhirnya mereka melakukan voting untuk Konstantin dan Peter. Namun di hasil akhir ternyata Peter mendapatkan suara lebih banyak yaitu 6 suara sehingga kali ini dialah yang harus menjadi korban berikutnya. Tetapi setelah Peter diminta penyiar untuk mengungkapkan identitasnya lagi-lagi para peserta salah menebak karena sebenarnya Peter adalah warga sipil. Namun di sini Peter tidak takut untuk mati karena bagi dia kematian ini justru akan membuatnya bertemu kembali dengan Mary. Akhirnya Peter pun juga dimasukkan ke dalam bola hitam. Bola hitam itu membawa Peter ke lautan luas di mana Peter terbangun di sebuah perahu kecil yang dikelilingi oleh air. Dia mencoba mendayung perahu itu tetapi tiba-tiba perahu itu berlubang sehingga air mulai masuk ke dalamnya. Yang lebih buruk lagi banyak hiu mulai muncul dan mengelilingi Peter. Dengan segera Peter mematakan dayung dan berhasil menusukannya ke salah satu hiu hingga membuat hiu itu mengeluarkan banyak darah yang kemudian hiu-hiu lain memakannya. Kesempatan itu dimanfaatkan Peter untuk melarikan diri yang di mana dia melompat ke air dan segera berenang menuju daratan. Tetapi tiba-tiba semua daratan menghilang dan setelah itu Peter tersapu ombak hingga membuatnya tenggelam. Di saat itulah Peter seperti melihat Mary berenang di depannya namun tiba-tiba hiu muncul dan memangsa Peter hingga akhirnya Peter pun mati. Karena para peserta gagal menemukan mafia setelah tiga warga sipil tewas permainan mengharuskan orang-orang untuk memberikan suara mereka sekali lagi sebelum malam. Kali ini Walter mulai berbicara lebih dulu dan disinilah terungkap bahwa sebenarnya Walter adalah perwira tinggi di kemiliteran dengan banyak pengalaman pertempuran. Namun, suatu hari dia menjadi tidak stabil secara psikologis setelah kehilangan semua anak buahnya di medan perang sehingga dia merasa bahwa dialah satu-satunya yang harus disalahkan. Kembali ke permainan. Di sini Walter seperti menyinder Ivan dengan mengatakan bahwa dia sangat membenci orang-orang yang tidak mematuhi hukum. Tetapi Ivan terus mengatakan kepada semua orang bahwa sebenarnya dia tidak bersalah. Disinilah kita diberitahukan kisah Ivan yang sebenarnya. Waktu itu, Ivan dan teman-temannya merayakan kelulusan sekolah dengan cara mampuk-mampukan di jalan. Namun, teman Ivan mengemudikan mobil secara ugal-ugalan hingga membuat mobil menabrak fondasi flyover. Ivan dan pengemudi berhasil keluar sebelum mobil meledak. Tetapi, kedua teman lainnya telah meninggal. Setelah kejadian itu, Ivan dan temannya dibawa ke ruang sidang. Namun, tidak disangka para saksi mengklaim bahwa Ivan lah yang mengemudikan mobil malam itu. Sehingga pada akhirnya Ivan pun dijebloskan ke penjara. Berlanjut ke permainan. Kali ini tiba-tiba Laura ikut campur dalam perdebatan Walter dan Ivan. Laura mengatakan bahwa dia tidak menyukai cara Walter yang semena-mena menganggap Ivan adalah penjahat. Sontak hal itu membuat Walter kesal sehingga dengan cepat dia meminta untuk memvoting Laura. Laura pun tidak mau kalah yang dimana dia juga meminta Walter untuk divoting. Tidak disangka para peserta lebih memihak Laura sehingga Walter mendapatkan suara lebih banyak yang artinya kali ini Walter yang harus tereliminasi. Namun, setelah keputusan mutlak ternyata Walter bukanlah mafia melainkan warga sipil. Tetapi lagi-lagi keputusan mutlak tidak bisa dibatalkan dan Walter pun mulai dimasukkan ke bola hitam. Walter dibawa ke suatu misi yang dimana dia memimpin sekelompok pasukan dalam melawan musuh. Tetapi semua pasukannya telah disergap oleh musuh dan dibunuh satu persatu. Hingga sekarang hanya tersisa Walter sendirian. Dia bergegas keluar dan sempat membunuh beberapa musuh namun semakin lama pelurunya telah habis dan pada akhirnya dia pun juga harus mati ditembaki musuh-musuhnya. Setelah kematian Walter saatnya tiba bagi mafia untuk memilih korban lain di waktu malam. Dan ketika lampu kembali menyala penyiar memberitahukan bahwa mafia telah memilih Laura sebagai korban berikutnya tetapi tampaknya Laura tidak takut sama sekali. Sedikit kisah tentang Laura ternyata Laura dulunya adalah istri luar biasa yang memiliki suami hebat. Tetapi perlahan kehidupannya mulai hancur setelah kecanduan minuman keras. Kebiasaan itu mengakibatkan perceraian dengan sang suami hingga ditinggalkan keluarganya. Semenjak itu Laura tinggal sendiri di apartemennya selama bertahun-tahun. Hingga di suatu malam dia mengemudi di jalan raya lalu melihat kecelakaan terjadi di depan matanya sendiri dan dia berhasil menyelamatkan seorang pemuda yang ternyata adalah Ivan. Namun, Laura mengungkapkan bahwa dia juga bertanggung jawab atas hancurnya kehidupan Ivan yang dimana dia diberi banyak uang untuk menuduh Ivan sebagai pengemudi. Di permainan mafia inilah akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk meminta maaf kepada Ivan. Mendengar itu, Ivan pun baru menyadari jika pantas saja dia seperti pernah melihat Laura. Namun akhirnya Ivan memaafkan Laura yang kemudian Laura dimasukkan ke dalam bola hitam. Laura dibawa ke dalam pesawat yang sedang terbang ke arah badai hitam yang sangat mengerikan. Terlihat awan hitam mulai menyambar baling pesawat hingga membuat pesawat menjadi oleng. Lalu awan hitam itu seperti menggerogoti kabin pesawat yang kemudian tiba-tiba atap pesawat jebol dan keadaan pun menjadi tidak terkendali. Tidak lama setelah itu badan pesawat terlipat hingga pada akhirnya pesawat pun memasuki badai dan hal itu menewaskan Laura. Setelah Laura mati hanya enam pemain yang tersisa namun mereka masih belum menemukan satu mafia pun. Dan sekarang mereka diberi waktu 4 menit untuk memilih korban selanjutnya. Karena waktu yang sangat singkat tiba-tiba Konstantin menyarankan untuk memilih Ivan dengan alasan bahwa feelingnya berkata bahwa Ivan adalah mafia. Saran Konstantin pun didukung oleh Ellie dengan mengatakan bahwa dia juga mencurigai Ivan. Tetapi Kate tidak setuju dengan saran itu melainkan dia lebih mencurigai Konstantin adalah mafia. Karena sebelumnya Konstantin menyarankan untuk memilih Peter namun ternyata Peter adalah warga sipil. Mendengar itu tiba-tiba Konstantin memberitahu Kate salah satu ramalannya dimana Kate harus pergi ke bentuk segitiga ketika dia tidak punya tempat lain untuk lari. Tetapi Kate tidak menghiraukan perkataan Konstantin yang kemudian dia segera merekomendasikan Konstantin untuk divoting. Luka dan Kiran pun juga memilih Konstantin tetapi ternyata Ivan lebih mencurigai Ellie sehingga dia merekomendasikan Ellie untuk divoting juga. Berarti saat ini sudah 4 peserta yang memberikan suaranya. Lalu tidak disangka tiba-tiba Konstantin mengangkat tangannya dan memilih dirinya sendiri sehingga dia mendapatkan 4 suara sedangkan Ellie hanya satu. Hal itu mengejutkan para pemain bahkan pencipta permainan tetapi keputusan sudah diambil dan Konstantin harus menjadi korban selanjutnya. Namun sebelum itu Konstantin harus tetap memberitahukan identitasnya dan ternyata dia adalah mafia. Setelah itu Konstantin juga dimasukkan ke dalam bola hitam. Konstantin dibawa ke suatu tangga yang gelap dengan banyak cermin di sekitarnya. Di situ Konstantin terkejut saat melihat cermin yang dimana dirinya menua dengan sangat cepat. Kondisi tubuhnya pun juga semakin melemah dan rambutnya memutih layaknya seorang kakek yang sangat tua. Tetapi Konstantin justru tertawa karena dia berhasil mengelabuhi pencipta permainan. Dimana saat itu dia pernah memberitahukan kepada pencipta bahwa hal yang paling dia takutkan adalah mati karena tua. Namun ternyata Konstantin mengetahui jika permainan ini akan membunuh peserta sesuai apa yang paling ditakutkan. Oleh karena itulah Konstantin membohongi pencipta dan sebenarnya bagi dia mati karena usia adalah kematian yang paling indah. Setelah memberitahukan itu pada akhirnya Konstantin mengembuskan nafas terakhirnya. Kembali ke permainan sekarang malam telah tiba yang artinya mafia akan kembali memilih korban selanjutnya. Ketika lampu kembali menyala penyiar mengungkapkan bahwa mafia telah memilih Ivan untuk dibunuh. Tetapi ternyata Ivan juga tidak takut untuk mati. Ivan justru menganggap bahwa dirinya telah menang karena melalui permainan inilah akhirnya orang-orang tahu bahwa sebenarnya dia tidak bersalah. namun satu-satunya hal yang dia sedihkan adalah setelah ini berarti dia akan berpisah dengan sang ibu untuk selamanya. Setelah mengungkapkan itu Ivan pun dimasukkan ke bola hitam. Kali ini Ivan dibawa ke suatu sel penjara untuk dieksekusi. Namun di dalam penglihatannya Ivan telah bertemu dengan ibunya yang dimana sang ibu tersenyum seperti menunjukkan rasa bangga kepada putranya. Hal itu membuat Ivan menjadi tenang dan setelah itu pada akhirnya Ivan dieksekusi mati. Setelah kematian Ivan hanya ada empat pemain yang tersisa dan kini mereka diberi waktu dua menit untuk memilih. Di sini tiba-tiba Ellie menuduh Kiran bekerja sama dengan Kate karena keduanya terlihat sangat akrab. Hal itu membuat Ellie berpikir bahwa Kiran dan Kate sebenarnya adalah sepasang kekasih. Dari sinilah diketahui bahwa ternyata Kiran dan Kate memang sudah saling mengenal namun mereka baru berkenalan sehari sebelum acara permainan mafia ini. Jadi tidak mungkin Kiran dan Kate adalah sepasang kekasih. Akhirnya mereka berempat pun bingung dan memutuskan untuk tidak memilih siapapun sampai waktu habis. Hal itu membuat permainan harus memilih korbannya sendiri secara acak dan yang terpilih adalah Kate yang sudah pasti adalah warga sipil. Tetapi Kiran seperti tidak terima dengan hasil itu yang kemudian tiba-tiba dia keluar dari kursinya lalu meraih kursi Kate sehingga dia ikut dengan Kate masuk ke dalam bola hitam. Mereka berdua dibawa ke lokasi misterius yang seperti tidak ada ujungnya dan disitu mereka seperti berpijak di atas kaca. Semakin lama kaca itu mulai retak sehingga Kiran segera berlari dan berhasil meraih Kate. Di saat itulah kaca pijakan pecah dan mereka pun terjatuh. Lalu tiba-tiba mereka terbangun di suatu tempat yang terlihat seperti sebuah pulau. Di tempat itu mereka melihat cahaya berbentuk segitiga di antara bebatuan yang seketika membuat mereka teringat ramalan Konstantin untuk Kate. Tanpa berlama-lama mereka pun segera menuju ke cahaya itu. Ketika menelusuri area bebatuan mereka dikejutkan dengan kemunculan makhluk aneh yang bentuknya seperti ular. Mereka pun segera berlari dan berusaha meloloskan diri dari kejaran makhluk itu hingga akhirnya mereka telah berhasil keluar dari bebatuan. Namun setelah itu justru muncul monster lava raksasa. dengan segera Kiran meminta Kate untuk bersembunyi sedangkan dia sendiri akan menghadapi monster itu. Kiran terus menghindari serangan monster itu dengan cara melompat ke sana kemari. Kemudian tidak disangka monster itu seperti kesakitan setelah terkena cahaya matahari. Hal itu diketahui oleh Kate sehingga dia segera memberitahu Kiran bahwa cahaya matahari adalah kelemahan monster itu. Di waktu yang bersamaan Kiran juga melihat benda segitiga yang terkalung di leher sang monster. Setelah mendapatkan kesempatan Kiran menaiki langan monster itu lalu melompat dan berhasil mengambil kalung segitiga. Kemudian Kiran menggunakan benda itu untuk memantulkan cahaya ke arah sang monster hingga pada akhirnya monster itu pun lenyap. setelah berhasil mengalahkan monster raksasa Kiran menaruh benda segitiga itu di sebuah batu yang kemudian tiba-tiba mereka berpindah ke ruangan sang pencipta permainan. Di saat itu juga penyiar mengumumkan bahwa permainan telah berakhir dengan menyisakan satu warga sipil dan satu mafia. Namun sesuai peraturan jika permainan menyisakan satu warga sipil dan satu mafia maka mafia dianggap menang. Jadi di permainan kali ini pemenangnya adalah mafia namun identitas mafia masih dirahasiakan. Kembali ke ruangan sang pencipta permainan disitu sang pencipta memberitahukan bahwa tubuh asli Kiran dan Kate masih berada di dalam bola hitam. Namun sang pencipta tetap akan mengeluarkan mereka nantinya. Saat ini sang pencipta membawa pikiran Kiran dan Kate ke ruangannya hanya untuk memberitahukan bahwa permainan mafia belum usai dan mereka berdua diharuskan untuk ikut lagi di permainan mafia season selanjutnya. Keesokan harinya Ellie telah pulang ke rumah dan bertemu kembali dengan sang istri dan anak-anaknya. Disini Ellie memberitahukan kepada sang istri bahwa dia telah memenangkan hadiah 1 miliar rubel yang berarti Ellie adalah anggota mafia. Sang istri pun terkejut mendengar itu tetapi dia senang Ellie masih kembali dalam keadaan hidup. Di sisi lain Luka telah menandatangani surat wasiatnya yang dimana dia tidak akan mewariskan sepeserpun hartanya untuk cucu-cucunya melainkan semua hartanya akan disumbangkan ke panti asuhan. Di akhir cerita terlihat Kiran dan Kate mengunjungi makam para peserta yang telah mati di permainan mafia. Oke Sob itu tadi alur cerita dari film berjudul Mafia The Game of Survival yang rilis di tahun 2016. Ditunggu uploadan selanjutnya ya Sob Thanks for watching and See ya Terima kasih Terima kasih telah menonton!